Acara bimbingan teknis 136 orang petugas Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD dari 17 kecamatan yang digelar Bawaslu Situ Bondo pada 12 Juni kemarin diwarnai insiden. Puluhan petugas PKD peserta bimbingan teknis itu mengalami keracunan masal usai menyantap makanan nasi kotak yang dibagikan. Abdul Kolit salah satu korban keracunan masal asal desa Trebungan kecamatan Manggaran bahkan terbaring lemas di ruang inap puskesmas Manggaran. Ia merasakan gejala diare, perut melilit dan tubuh meriang saat di rumah. Gejala yang sama juga dirasakan 78 petugas PKD di 12 kecamatan. Masa pulau dari masal itu enggak terjadi akal, kemudian ketika jam 12 malam di sana saya mulai, maka lah sedangnya kemudian 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 sakit, kemudian panas, dingin. Itu sebelumnya kenapa? Makan apa? Ya, tetapi saya enggak sadar juga apakah gara-gara makanan itu dan di ruang sana itu enggak sadar juga. Tapi tersebut katanya banyak, mungkin juga sama. Dari nasi kotaknya sih? Iya. Korban keracunan masal telah ditangani tim medis di beberapa puskesmas dan rumah sakit. Namun sebagian korban kondisinya berangsur pulih. Sayangnya Komisioner Bawaslu Kabupaten Situbondo belum bersedia memberikan keterangan terkait kasus keracunan masal tersebut.